Anda kembali bersama kami untuk berbincang dengan Mwad Kodari dan juga Ismail Hasani memberikan terkait dengan Menteri-Menteri Baru Presiden Joko Widow dalam Kabinet Indonesia Maju. Mas Ismail, tadi kita membahas soal Gus Yakut yang menjadi Menteri Agama Baru di Kabinet Indonesia Maju ini. Menurut Anda apakah dengan rekam jejaknya juga latar belakang Gus Yakut sebagai Ketua UMGP Ansor bisa menjawab tantangan intoleransi di Indonesia? Ya, saya kira Menteri Baru ini memiliki modal sosial yang sangat kuat ya. Selain soal Ketua UMGP Ansor, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Nahdlatul Ulama ya. Karena itu memang ya saya tidak bisa katakan hampir pasti, tetapi yang pasti punya modal kuat. sekalipun ada kecemasan lain dari beberapa pihak, adanya potensi kecenderungan koersif misalnya dari teman-teman Banser gitu ya. Karena kecenderungannya ya tentu saja karena punya pasukan gitu kan, memang menggetarkan gitu ya. Dalam show force masa misalnya, tetapi ini memang agak berbahaya. Dan karena itu saya pikir mesti dipastikan batas yang tegas ya, kapasitas Kus Yakut sebagai Menteri dan kapasitasnya sebagai Panglima Banser misalnya, Panglima Tertinggi Banser. Jadi memang ada potensi kecemasan itu. Nah yang kedua, saya kira kalau kita simak, Jenderal Fahul Razi memang tegas dalam konteks isu intoleransi radikalisme. Tetapi cara-cara yang kemudian ditawarkannya atau treatment yang ditawarkannya, justru cara-cara yang kalau boleh saya sebut anti-demokratis gitu ya, atau kurang demokratis. Misalnya ya pembatasan tertentu, lalu sertifikasi ulama misalnya. Penyatuan materi-materi khutbah, ini kan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan. Mas Ismail, kan pernyataan Kementerian Agama adalah Kementerian Untuk Semua Agama juga pernah disampaikan oleh Jenderal Fahul Razi ketika dilantik oleh Presiden pertama kali. Kemudian hari ini juga Gus Yakut menyatakan hal yang sama. Menurut Anda apa perbedaan dari dua sosok ini ketika nanti akan menjalankan apa yang disampaikan sebagai Kementerian Untuk Semua Agama? Ya, kenapa statement ini selalu muncul? Sebenarnya kan karena bertolak dari kritik Kementerian Agama yang terlampau over ya, melayani kelompok agama tertentu di satu sisi. Di sisi yang lain, membiarkan kelompok-kelompok agama lain tidak bisa beribadah. Membiarkan kelompok agama lain tidak bisa mendirikan tempat ibadah. Ini kan soal isu serius. Karena itu selalu janji yang populis saya kira adalah ya statement demikian. Menteri untuk semua agama, bahkan teman-teman yang lain menambahkan untuk semua kelompok. Karena perlu diketahui faksionalisasi di tubuh Kementerian Agama saya kira sangat kuat. Dan itu menjadi tantangan semua menteri-menteri sebelumnya. Dan karena itu pula statement ini betul memang jadi energi moral ya bagi semua menteri. Tetapi tentu saja harus terukur dalam kinerja, dalam program termasuk juga alokasi anggaran. Termasuk alokasi anggaran. Karena di masa-masa sebelumnya, khususnya ketika Pak Surya Dharma Ali misalnya menjadi menteri agama di masa lalu. Menteri agama itu justru menjadi soal sendiri dalam soal intoleransi. Boro-boro bisa menindak dan menangani kelompok-kelompok intoleransi yang ada justru mensponsorinya. Nah ini yang saya kira harus berbeda secara tegas ya. Selain track record yang dimilikinya, juga dukungan banyak pihak saya kira untuk penanganan-penanganan intoleransi, radikalisme. Tetapi dengan kerangka yang demokratis gitu ya. Tidak di luar kerangka-kerangka yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Pak Kodari menurut Anda bagaimana nanti Gus Yakut memimpin Kementerian Agama dibandingkan dengan Jenderal Faru Razi atau dibandingkan dengan Menteri Agama sebelum-sebelumnya? Saya menganggapnya bisa kita lihat dari cara pandang dan praktek-praktek yang sudah berjalan di Nadatul Ulama ya. Karena sekali lagi memang Gus Yakut ini adalah NU Tulen. Nah terus terang kebetulan teman lama zaman saya kuliah, suka runtang-runtung dulu. Jadi saya main ke pesantren Rodut Tolibin itu sudah dari zaman kuliah dan disitu saya kenal namanya minuman kawis, segala macam di rembang itu. Saya kira pandangan-pandangan yang sebetulnya ada di pikiran Gus Yakut itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dengar dari Mustafa Bisri ya. Kemudian dari Gus Yahya Setakub itu sendiri begitu dan beliau berdua ini Yahya dan Yakut ini itu ilmunya itu sebetulnya selain di pesantren ya. Dan memang rumahnya di pesantren dan besar di pesantren itu ilmunya sosiologi begitu loh. Satu di Gajah Mada, satu di UI. Sehingga sebetulnya menurut saya pemahaman sosiologis mereka itu sangat-sangat bagus ya. Karena memang fondasi akademiknya ada di sana begitu. Jadi saya sih yakin ya sebetulnya nanti ke depan pandangan-pandangan yang akan dikembangkan adalah pandangan khas dari Nadatul Ulama dan elemen keentuannya itu akan lebih menonjol daripada bansernya lah kira-kira begitu. Saya kira itu mungkin pesan-pesan yang pentingnya. Bansernya itu di belakang, jangan bansernya di depan begitu. Apa yang Anda khawatirkan kalau itu terjadi? Kalau bansernya yang di depan tentu pesannya menjadi konfrontatif atau koesif ya seperti yang disampaikan oleh Bang Ismail tadi begitu. Tapi kalau wajahnya adalah wajah NU maka itu adalah wajah yang sejuk, wajah yang toleran, wajah yang merangkul. Dan itu yang kita harapkan untuk keluar dari Gus Yakut ya. Jadi bansernya, seragamnya ditaruh dulu di belakang, tarungnya yang ditaruh di depan lah kira-kira begitu. Atau dengan bahasa lain mungkin ekspresi ala Gusmus itu yang kita ingin dengarkan ya. Yang simpatik, yang kemudian juga bahkan dengan puisi-puisinya. Jadi antara pidato dengan puisi, barangkali puisinya agak lebih banyak dibanding pidatonya lah. Karena sebagai komandan banter kan banyak kasih perintah, kasih komando, kasih pidato. Tapi sebagi itu jadi Menteri Agama, kutipan ayat dan puisinya agak lebih diperbanyak. Mungkin itu yang... Masih saya setuju dengan Pak Kodari, saya lihat dari sudah senyum-senyum. Karena kita melihat Gus Yakut selama ini kan cukup kritis, cukup keras juga. Terkait berkomentar, ketika berkomentar terkait masalah intoleransi itu. Ya, sebenarnya saya secara pribadi ketika Gus Yakut komentar dan menikapi intoleransi. Agak berdebar-debar juga, karena sedikit saja salah melangkah kemudian yang terjadi ya tadi. Tindakan koersi atau setidaknya konflik horizontal ya. Karena itu saya sangat sepakat kedepankan sarungnya dibanding tongkat komando bansernya misalnya ya. Untuk kemudian menyajikan kesejukan di ruang publik. Satu hal yang ingin saya sampaikan yang jarang sekali disikapi oleh menteri-menteri sebelumnya. Nah, adalah 421 produk hukum daerah yang diskriminatif dan 72 produk hukum yang intoleransi. Ini sebenarnya adalah tanggung jawab Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri. Karena produk-produk hukum ini yang di lapangan kemudian menjadi justifikasi tindakan-tindakan intoleransi. Nah, oleh karena itu saya kira momentum inisiatif yang sudah diberikan oleh izin prinsip maksud saya yang diberikan oleh Presiden kepada Kementerian Agama terkait revisi sejumlah regulasi yang diskriminatif. Ini bisa dimanfaatkan betul ya untuk menjadi loncatan legasi dari Menteri Akut nanti gitu kan. Saya kira waktu masih panjang dan cukup untuk mencatat prestasi itu. Ini kan agak-agak dilema juga. Publik ingin Menteri Agama tegas soal intoleransi. Tapi ketika Kusi Akut dipilih menjadi Menteri Agama, tolong ditahan sebentar, ditahan sedikit ketika nanti akan memimpin Kementerian Agama juga mengatasi soal toleransi. Jadi pasnya seperti apa sebenarnya, Mas Ismail? Kalau saya berpikir begini, jadi narasi intoleransi, radikalisme memang sudah ditangkap oleh Presiden Jokowi sejak pembentukan Kabinet. Karena itu sejumlah orang secara eksplisit ditunjuk dengan konsiderasi, dengan pertimbangan untuk mengatasi soal ini. Tetapi di tahun pertama, respon yang diberikan oleh negara justru dengan cara-cara yang tadi saya katakan anti-demokratik atau kurang demokratis. Karena itu nyaris elemen civil society misalnya tidak memberikan dukungan berarti. Moderasi beragama yang menjadi program prioritas nasional dan ditangani oleh Kementerian Agama misalnya, dia menjalankan proyek moderasi beragama, ya bisnis as usual ya, sebagai as a project kan begitu. Karena itu tidak memperoleh dukungan masif gitu. Kenapa demikian? Karena tadi pendekatan dan pilihan paradigmanya yang saya kira mesti apa, kalau kami mendorong misalnya ada satu adopsi paradigma inclusive governance, tata kelola yang inklusif untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Dan itu dalam kerangka yang demokratik dan berperspektif asasi manusia. Jadi kalau tegas dan kejam itu berbeda, tegas dan represif juga berbeda. Jadi tegas dalam kerangka demokratik. Saya kira itu yang diharapkan. Oke, Pak Kodari, prioritas apa yang harusnya mungkin dilakukan oleh Kusi Akut sebagai Menteri Agama kalau ingin terlihat dari terobosan yang dilakukan ketika mengambil peran sebagai Menteri Agama atau memimpin Kementerian Agama? Saya kira Kusi Akut perlu mendengarkan lagi ya, tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga keagamaan, bukan hanya dari Islam, tapi juga dari agama-agama yang lain. Saya bisa membayangkan permasalahan yang ada, karena kebetulan Bapak saya dulu pegawai negeri di Departemen Agama, jadi terminologi agama untuk semua itu saya paham konteksnya. Nah, dan karena itu paling awal dan paling mudah untuk dimulai adalah dengan mendengarkan para tokoh-tokoh agama tersebut. Apalagi memang sedikit banyak menurut saya perlu pergeseran mindset seorang Kusi Akut ya, dari seorang Ketua GP Ansor, Komandan atau Panglima Tertinggi Banser, menjadi Menteri Agama gitu. Kita ya dalam posisi semula memang Kusi Akut itu. Posisinya adalah sebagai striker katakanlah begitu. Nah, mindset yang ada selama ini yang perlu digeser, dan kacamata striker itu menjadi kacamata yang memayungi semua, dan karena itulah perlu mendengarkan semua kelompok yang ada. Kalau program-program yang lain saya kira turunan dari apa yang sudah digariskan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, bisnis Presiden, dan yang kedua, ya sekali lagi mendengarkan soang-soang ketigian di kacamata tokoh agama, semua agama yang ada di Indonesia. Baik, itu sebagai tadi janji yang sudah diucapkan bahwa akan menjadi kementerian untuk seluruh agama, tidak hanya satu agama. Sampaikan oleh Kusi Akut. Terima kasih Pak Kodari, terima kasih juga. Mas Ismail Asani telah bergambung bersama kami di Kompok Kompok Hari ini. Terima kasih.